Lentera Maut Jilid 25. Kemudian Lim Tiong Hau teringat dengan Sui Hwa, pelacur kawakan yang pernah diabelikan minuman dan yang mengaku sudah meludahi mayatnya O Beng Tek. Hasrat hatinya Lim Tiong Hau hendak menyambangi perempuan lacur itu yang mungkin dapat memberikan tambahan keterangan buat dia, akan tetapi sebelum itu Lim Tiong Hau hendak mengajak T.E. Seng Hock dan datang menyambangi rumahnya Nio Teng Hie yang hendak diaketawi bagaimana keadaannya, setelah K.E. Suliang bersama Siam Seijie Lo kembali membawa laporan kepada Kong Sun Bo. Di luar dugaan Lim Tiong Hau, pintu pekarangan rumah Nio Teng Hie ditutup rapat dan dijaga oleh dua orang gelandangan yang rupanya tetap berpihak kepada Nio Teng Hie. Melihat keadaan itu Lim Tiong Hau menduga bahwa Nio Teng Hie sedang mengadakan sesuatu pertemuan di rumahnya, sehingga Lim Tiong Hau lalu mengajak T.E. Seng Hock melompati tembok halaman, sampai kemudian mereka berada di atas genteng rumahnya Nio Teng Hie. Keduanya kemudian lompat turun di bagian belakang sampai mereka menemukan suatu ruangan yang pintunya ditutup dan dijaga oleh seorang gelandangan, akan tetapi orang gelandangan itu tidak sukar dibikin tidak berdaya oleh T.E. Seng Hock. Di saat yang diperlukan ternyata si kucing hitam T.E. Seng Hock masih lincah dan gesit. Dia mendobrak daun pintu ruangan yang ditutup, dan secepat itu juga Lim Tiong Hau sudah mendahulukan lompat masuk dengan sepasang tangan siap memegang beberapa batang senjata piau, sehingga dengan kera demikian mereka berhasil membuat orang yang berada di dalam ruangan menjadi gugup dan tidak berdaya. Sekiranya orang-orang yang berada di dalam ruangan itu hendak melakukan perlawanan, tentunya hanya dapat dilakukan oleh dua orang yakni Siam Seng Hock atau dua orang tua dari Siam Seng Hock sedangkan yang lain tidak berdaya akan jadi korban senjata piau yang akan dilepaskan oleh Lim Tiong Hau. Pada waktu itu Lim Tiong Hau berdua T.E. Seng Hock bergerak sangat cepat untuk mereka menguasai orang-orang yang sedang berada di dalam ruangan, sementara Siam Seng Hock sebagai orang-orang yang dibayar, tidak mau sembarang bergerak sebelum mendapat perintah dari K.E. Suliang yang berdiri terpesona di dekat Nio Teng Hie, serta C.E. Giyok Tong dan dua orang tukang pukulnya yang pernah menyerang Lim Tiong Hau waktu di rumah penginapan. Lim Tiong Hau, apa maksud kau menyerbu kami akhirnya C.E. Giyok Tong yang membuka suara? Hektometer memang sudah kuduga bahwa kalian telah berkomplot. Akan tetapi jangan kalian harap dapat menguasai orang-orang gelandangan di sini dengan menempatkan seorang boneka seperti Nio Teng Hie sahut Lim Tiong Hau geram. Merah muka Nio Teng Hie waktu mendengar perkataan Lim Tiong Hau, akan tetapi dia adalah seorang pengecut yang tidak berdaya kalau tidak mendapat dukungan. Sementara itu, terdengar suara geram dari salah seorang Siam Seijie Lo, akan tetapi K.E. Suliang memberikan aba-aba merintangi dan orang kepercayaan dari Kong Sun Bo Win ini lalu berkata, Lim Tiong Hau, apakah kau kembali sebab benar-benar hendak berkuasa lagi lebih dari itu? Aku bahkan hendak membinasakan orang yang sudah membunuh O Beng Tek Tanda Seru Sahut Lim Tiong Hau. HMM, sebuah lagu lama yang hanya gertak sambal belaka, Gumam C.E. Giyok Tong, sambil dia mengawasi Lim Tiong Hau bagaikan meneliti lalu secepat dia selesai bicara, maka dia memberikan tanda kepada kedua tukang pukulnya, sambil dia bersuara memerintah. Koma Hajar dia tanda seru dua tukang pukul itu merabah senjata mereka, akan tetapi kalah cepat dengan Lim Tiong Hau yang langsung menimpuk memakai dua batang senjata ia tepat membenam di tangan kedua tukang pukul itu, sampai senjata mereka lepas jatuh di lantai. Permainan yang bagus tanda seru-seru salah seorang dari Siam Seijie Lo yang bersorak kegirangan. Sementara itu C.E. Giyok Tong menjadi pucat mukanya, terlebih waktu dia mendengar suara Lim Tiong Hau yang berkata kepadanya. Kemari kau tanda seru demikian Lim Tiong Hau membentak sambil tetap dia siap dengan senjata pia'o di sepasang tangannya. C.E. Giyok Tong perdengarkan suara tidak jelas seperti dia sedang menggerutu, akan tetapi dia lalu bergegas hendak lari menuju ke pintu ruangan yang sudah rusak bekas kena diterjang oleh T.E. Seng Hau tadi dan pada saat itu pula Lim Tiong Hau melepas sebatang pia'o yang tepat membenam di bagian pantat C.E. Giyok Tong. Seperti dulu tepat di bagian pantat, seru Lim Tiong Hau yang jadi teringat dengan pengalaman lama, waktu dia serang C.E. Giyok Tong karena sengketa urusan pacar sedangkan Siam Seijie Lo sekarang dua-duanya jadi tertawa sambil mereka membekap bagian perut mereka. Sementara itu Lim Tiong Hau lalu mengawasi Nio Teng Hie dan dia berkata, Kau pengecut, kemari tanda seru. Aku menyerah, to'aya. Sahut Nio Teng Hie, gemetar tubuhnya. Dan kau, Lim Tiong Hau berkata sambil dia mengawasi Q.E. Suliang, dan orang kepercayaannya Kong Sun Bowie ini bersenyum dingin, sambil dia berkata, Aku perlu menyampaikan laporanku kepada majikanku. Bagus katakan kepadanya bahwa aku menunggu jawaban dari dia, Lim Tiong Hau berkata dengan suara geram. Setelah mengucap demikian, maka Lim Tiong Hau mengajak T.E. Seng Hock meninggalkan ruangan itu, sampai kemudian mereka berpisah, sebab Lim Tiong Hau hendak mengunjungi rumahnya Sui Hwa, perempuan lacur yang sudah meludahi mayatnya O Beng Tek. Alamat yang Lim Tiong Hau terima dari si pemilik kedai arak ternyata merupakan alamat daerah orang-orang dari golongan tidak punya, sehingga tidak hanya rumah-rumah yang kelihatan tua dan kotor juga jalanan merupakan lorong-lorong kecil yang berbau busuk, dan yang saling menembus memusingkan kepala. Lim Tiong Hau mengetuk pintu sebuah rumah kecil seperti yang alamatnya ada padanya, akan tetapi sampai berulang kali dialakukan, ternyata tidak ada orang yang membuka pintu atau bersuara. Kemudian Lim Tiong Hau mendorong daun pintu, dan di luar dogaannya pintu itu ternyata tidak dikunci, sedangkan di bagian dalam kelihatan gelap tidak ada alat penerang. Lim Tiong Hau melangkah memasuki pintu rumah itu dan entah siapa yang berada di balik pintu itu yang telah memukul kepala Lim Tiong Hau, memakai sesuatu benda keras, sehingga Lim Tiong Hau tersandar pada dinding dekat pintu, dan seseorang yang telah memukul itu cepat-cepat lari menghilang sebelum Lim Tiong Hau terjatuh hampir pingsan. Seluruh perasaan Lim Tiong Hau hampir hilang, hanya suara samar yang dapat dia dengar dari sebelah rumah, suara dari suami istri yang sedang bertengkar, oleh karena seng suami katanya kalah berjudi, dan seng istri cari lain lelaki. Sesaat kemudian baru Lim Tiong Hau merasakan sakit pada bagian kepalanya, yang ternyata sudah mengeluarkan darah dan rasa sakit itu sampai membuat lehernya terasa kejang sehingga bersusah payah dia berusaha bangun berdiri, sampai dah menyentuh sisa-sisa guci bekas arak yang sudah hancur bekas diadu dengan kepalanya, oleh orang yang telah menyerang tadi. Dengan paksakan diri, Lim Tiong Hau berhasil merambat bangun di tempat yang gelap, sampai kemudian dia melangkah sambil dia merabah-rabah, dan menemukan pelita yang lalu dia pasang sehingga di antara sinar api pelita yang suram, Lim Tiong Hau kemudian menemukan si perempuan lacur sui HWA, yang rebah membujur diranjang dengan muka berlumuran darah serta kepala hancur kena pukulan benda berat. Cepat-cepat Lim Tiong Hau memadamkan lagi api pelita dan secepat itu juga dia meninggalkan rumahnya perempuan lacur yang sudah dibunuh orang itu, sebab Lim Tiong Hau tidak mau kehadirannya diketahui orang yang memungkinkan pekerjaannya menjadi terganggu. Selekas dia tiba di rumah almarhumo bengtek, maka T.E. Seng Hau cepat-cepat membuka pintu, waktu dia mendengar suara Lim Tiong Hau yang memanggil dan T.E. Seng Hau menjadi sangat terkejut waktu dia melihat keadaan Lim Tiong Hau yang gugup, serta kepalanya yang pecah mengeluarkan darah. Seseorang telah memukul aku, kata Tiong Hau, waktu T.E. Seng Hau sedang membersihkan dan memberikan obat luka pada kepalanya. Orang yang membunuh sui Hau, pasti adalah orang yang sudah memukul kau, akan tetapi tahukah T.E. Seng Hau waktu Lim Tiong Hau sudah bercerita habis. Tidak, sahut Lim Tiong Hau singkat akan tetapi sesaat kemudian dia menambahkan perkataannya. Aku tentu sudah tewas, sekiranya saat itu dia bunuh aku, dia tentu takut kena diserang memakai piau, dari itu dia buru-buru kabur. Sahut T.E. Seng Hau yang mengakibatkan Lim Tiong Hau harus berpikir lagi. Apakah yang menyebabkan sampai sui Hauwe A dibunuh oleh seseorang itu apakah si pembunuh sui Hauwe A adalah si pembunuh O Beng Teg? Dua peristiwa pembunuhan ini tak dapat Lim Tiong Hau rangkaikan menjadi satu, sebab dua peristiwa itu kalau dihubungkan akan terjadi seolah-olah sui Hauwe A mengetahui siapa si pembunuh yang sudah membinasakan O Beng Teg, atau sebaliknya si pembunuh yang takut kalau-kalau sui Hauwe A mengetahui perbuatannya. Akan tetapi bagaimana dan apa yang menyebabkan si pembunuh itu mengetahui bahwa sui Hauwe A mengetahui perbuatannya, Hau Sampin koma tiba-tiba seru Lim Tiong Hau di dalam hati, akan tetapi sejenak dia menjadi ragu-ragu dengan dugaannya itu, sebab dia belum menemukan alasan yang kuat yang membuat Hau Sampin harus membunuh O Beng Teg sampai kemudian dia teringat dengan si pemabuk Syao Chuleng, sehingga Lim Tiong Hau kemudian memerintahkan agar T.E. Seng Hauk segera mencari dan membawa Syao Chuleng datang, tidak peduli saat itu malam sudah kian larut. T.E. Seng Hauk lakukan perintah itu, meskipun di dalam hati dia merasa heran, sedangkan Lim Tiong Hau yang berada sendirian, kembali harus memikirkan berbagai masalah yang sedang dia hadapi, dan sampai berulang kali dia memeriksa lagi seberkas kertas yang dia terima dari kedua orang laki-laki muda yang berpakaian semacam orang-orang desa setelah itu dan menyediakan alat-alat tulis untuk dia menulis sesuatu. Sampai larut malam, T.E. Seng Hauk baru datang tanpa dia berhasil menemui Syao Chuleng. Dia hanya memberitahukan kepada Lim Tiong Hauk bahwa untuk mencari Syao Chuleng, maka dia sudah minta bantuannya Soteng Hauk serta rekan-rekan yang lain. Lim Tiong Hauk kelihatan kecewa, karena T.E. Seng Hauk tidak berhasil menemukan Syao Chuleng, akan tetapi dia tidak mengucap apa, dan membiarkan T.E. Seng Hauk beristirahat sedangkan dia sendiri kemudian memasuki kamar tidurnya dengan membawa tulisan yang dibikinnya tadi. Ketika tanda waktu terdengar dibunyikan orang dua kali, maka Lim Tiong Hauk mendengar ada suara langkah kaki di atas genteng kamarnya. Suara langkah kaki itu sangat perlahan, tak mungkin dapat didengar oleh seorang orang biasa, sebaliknya Lim Tiong Hauk bahkan dapat menghitung bunyi suara langkah-langkah kaki itu, dua, empat, delapan, enam belas, dibagi dua, demikian Lim Tiong Hauk menghitung di dalam hati, sambil dia melirik ke arah jendela kamarnya, yang sengaja belum dia tutup rapat, untuk membiarkan angin sejuk memasuki kamar itu. Sambil tetap rebah di atas tempat tidur, tiba-tiba Lim Tiong Hauk menimpuk keluar jendela, memakai gumpalan kertas yang dia tulis tadi dan secepat itu juga ada sesuatu bayangan hitam yang menangkap gumpalan kertas yang sedang melayang itu sedangkan Lim Tiong Hauk kemudian merentangkan kelima jari tangannya, lalu dia mengerahkan tenaga dalam yang ditujukan ke arah daun jendela kamar. Sehingga daun jendela itu menutup perlahan-lahan, seperti kena didorong oleh sesuatu tenaga gaib. Lui E. Kang yang sempurna puji bayangan hitam yang berada di luar kamar, sambil dia perdengarkan suara tawa perlahan setelah itu hilang lenyap di antara kegelapan malam, Lui E. Kang tenaga dalam. Sementara itu Lim Tiong Hauk hanya bersenyum seorang diri sampai sesaat kemudian dia pulas tertidur, dan terus tertidur sampai esok paginya. Lim Tiong Hauk bangun tersentak dari mimpinya yang indah, karena suara T. E. Seng Hauk yang memanggil-manggil dia dari bagian luar kamar yang memang dia kunci pintunya. Betapapun Lim Tiong Hauk hendak mengingat-ingat mimpinya, namun dia tak sempat lakukan, sebab dia merasa yakin ada keperlulan mendesak yang membuat T. E. Seng Hauk membangunkan dia. Su Teng Hauk mati dibunuh orang, kata T. E. Seng Hauk waktu Lim Tiong Hauk sudah membuka pintu kamar dan T. E. Seng Hauk menambahkan keterangannya, bahwa orang yang membunuh itu sudah ditangkap oleh kelompok orang-orang gelandangan dan si pembunuh itu mengaku mendapat perintah dari Nio Teng Hie. Nio Teng Hie tanda tanya ulang Lim Tiong Hauk sambil dia harus berpikir lagi, benar, dan aku minta izin dari T. E. Seng Hauk hendak mencari si pembunuh itu buat membalas dendam su T. E. Seng Hauk berkata lagi dengan muka merah menyimpan dendam. Aku akan ikut dengan kau tanda seru jangan, kalau T. E. Seng Hauk ikut si pengecut itu pasti akan lekas-lekas kabur, baik, silahkan kau pergi. Akhirnya Lim Tiong Hauk berkata, karena dia merasa yakin T. E. Seng Hauk bakal sanggup menghadapi Nio Teng Hie. Sementara itu T. E. Seng Hauk lalu pergi dengan terbatuk-batuk, sedangkan Lim Tiong Hauk tergesa-gesa ganti pakaian, makan sarapan pagi yang telah disediakan oleh T. E. Seng Hauk, setelah itu dia menyusul kepergiannya si kucin hitam. Pintu halaman rumah Nio Teng Hie kelihatan tertutup rapat, akan tetapi tidak ada orang yang menjaga. Pintu itu terbuka waktu Lim Tiong Hauk mendorong memakai sebelah kakinya, dan secepat itu juga Lim Tiong Hauk masuk lalu menutup lagi pintu pekarangan itu, sebab dia melihat ada dua orang gelandangan yang sudah binasa di bagian dalam halaman rumah itu. Sekilas Lim Tiong Hauk melihat bahwa mayat orang-orang gelandangan itu tewas akibat kena senjata rahasia paku naga beracun, Tok Liong Teng, suatu senjata rahasia yang bukan menjadi miliknya T. E. Seng Hauk, sebaliknya merupakan senjata yang biasa digunakan oleh si iblis penyebar maut alias Houn Biai Kauh Cu. Bukan may rasa kagetnya Lim Tiong Hauk waktu dia mengenali senjata maut itu. Apakah di dalam urusan yang sedang dia hadapi ini ada hubungannya dengan si iblis penyebar maut itu? Akan tetapi pada saat yang seperti itu Lim Tiong Hauk tidak sempat berpikir lama sebab dia teringat dengan T. E. Seng Hauk dan cemas memikirkan keselamatan si kucing belang itu, sehingga dia cepat-cepat memasuki rumahnya Nio Teng Hie, sampai di lain saat dia berhenti di dekat pintu saya satu ruangan tertutup, karena didengarnya ada suara yang mencurigai hatinya. Dengan sebelah kakinya, Lim Tiong Hauk menendang pintu itu sampai membentang, akan tetapi dia batal masuk karena ada suatu senjata rahasia yang menyamber ke arahnya. Sambil berkelit menghindar, Lim Tiong Hauk kembali dan berlindung di balik dinding dekat pintu ruangan itu, lalu Lim Tiong Hauk ikut menimpuk memakai sebatang piao yang sudah siap di tangannya akan tetapi bertepatkan dengan itu dia mendengar bunyi suara jendela ruangan yang diterjang oleh seseorang menandakan seseorang itu telah lari lewat daun jendela. Dengan bergulingan Lim Tiong Hauk memasuki ruangan itu, khawatir kalau-kalau ada orang atau orang yang bakal menyerang dia lalu dengan gerak burung walet menerjang angkasa, maka tubuh Lim Tiong Hauk melesat keluar jendela bekas seseorang tadi menerjang keluar. Di luar jendela ruangan itu ternyata merupakan pekarangan yang sepi tidak ada orang, akan tetapi mendadak Lim Tiong Hauk mendengar teriak suara T.E. Seng Hauk, di sini, to'aya suatu senjata rahasia kembali menyamber ke arah Lim Tiong Hauk, sebelum Lim Tiong Hauk bergerak hendak mendekati suara T.E. Seng Hauk, yang waktu itu berada di dalam salah satu ruangan yang terbuka jendelanya. Sekali lagi Lim Tiong Hauk berkelit menghindar dengan suatu lompatan yang tinggi dan jauh. Tidak sempat dia memperhatikan entah senjata rahasia bentuk apa yang sudah dua kali menyerang dia, sementara tubuhnya yang sedang melayang tinggi, jatuh di atas genteng dari ruangan yang terdengar ada suara T.E. Seng Hauk, sedangkan jatuhnya tubuh itu telah pula mengakibatkan genteng-genteng rumah hancur berantakan, sedangkan tubuh Lim Tiong Hauk meluncur terus ke bagian bawah, memasuki ruangan itu. Terdengar rintih suara T.E. Seng Hauk yang berada di sudut ruangan, yang sudah tidak ada lain orang lagi, dan T.E. Seng Hauk terluka parah, memaksakan diri bicara, waktu dia melihat Lim Tiong Hauk yang memasuki ruangan itu, ke belakang, to'aya, mereka lari ke belakang. Lemah terdengar suara T.E. Seng Hauk, dan Lim Tiong Hauk mencabut pisau belati yang membenam di bagian perut T.E. Seng Hauk yang waktu itu terduduk lemah di lantai, bersandar pada tembok ruangan dan Lim Tiong Hauk kemudian mengejar ke arah yang diberitahukan. Sekali lagi, ada senjata rahasia yang menyambar ke arah Lim Tiong Hauk, di saat dia sudah mencapai bagian belakang dari rumahnya Nio Teng Hie, dan Lim Tiong Hauk yang pantang mundur, sengaja bergulingan tanpa dia menghiraukan sampai lima kali dia dihujani senjata maut itu. Akan tetapi, waktu Lim Tiong Hauk sudah mencapai pekarangan belakang dengan bergulingan, si penyerang gelap ternyata sudah mendahulukan lompat naik ke atas genteng rumah. Lim Tiong Hauk ikut lompat naik buat menyusul, dan sekali lagi ada senjata rahasia yang menyambar ke arahnya, sehingga Lim Tiong Hauk harus menyampok memakai pisau belati yang ada di tangan kirinya, lalu Lim Tiong Hauk menerjang si penyerang gelap itu yang ternyata adalah salah satu dari siam sejeloh. Lote Oak adalah orang tua dari siam sejeloh yang kena diterjang oleh Lim Tiong Hauk, dan keduanya lalu bergumung bergulingan sampai terjatuh mereka ke bagian bawah, dan Lote Oak menyumpah sambil telapak tangannya hendak mencakar muka Lim Tiong Hauk. Akan tetapi Lim Tiong Hauk berhasil menghindar, bahkan berhasil lompat berdiri dan di saat Lote Oak ikut lompat berdiri, maka Lim Tiong Hauk meninju memakai kepelan tangan kanan, namun dapat ditangkis dan dipegang rat-rat oleh Lote Oak, sehingga untuk sesaat keduanya telah mengadu tenaga. Sementara itu, sebelah tangan kiri Lim Tiong Hauk yang masih memegang pisau belati yang bekas membenam di bagian perut T.E. Seng Hauk, ternyata tak mau dia menganggur dan pisau belati itu langsung membenam. Di bagian Iga Lote Oa, bahkan terus membeda selagi Lote Oa melotot mengawasi, bagaikan dia tidak percaya dengan keadaan yang sudah terjadi. Terdengar raum suara Lote Oa bagaikan seekor domba yang disembelih, lalu dia rubuh perlahan-lahan sementara darah membasai pisau belati di tangan kiri Lim Tiong Hauk, yang kemudian mencabut pisau belati itu, lalu dia bergegas kembali ke tempat T.E. Seng Hauk yang terluka parah. T.E. Seng Hauk sudah rebah terkulai akan tetapi dia masih bisa paksakan diri bersenyum dan berkata, Kau tentu sudah berhasil, To Aya, sekilas Lim Tiong Hauk merasa terharu, melihat keadaan T.E. Seng Hauk yang lemah tidak berdaya, akan tetapi diakuatkan hati dan berkata, Salah satu dari siam sejel sudah aku binasakan. Sebenarnya apa yang sudah terjadi dan Lim Tiong Hauk hendak memeriksa luka T.E. Seng Hauk, akan tetapi si kucing hitam mencegah tidak memulahkan Lim Tiong Hauk melihat luka di bagian perutnya. Mereka sudah tiba lebih dulu waktu aku datang untuk di sini, kata T.E. Seng Hauk dengan suara yang lemah. Mereka ulang Lim Tiong Hauk yang menanya. Siam sejel. Mereka membinasakan orang-orang yang bertugas menjaga, dan salah seorang dari siam sejel itu juga telah membinasakan Limau Teng Hie, sedangkan yang seorang lagi mengejar aku, waktu dilihatnya aku berada di sini, napas T.E. Seng Hauk yang memburu, dan keadaannya kelihatan parah sekali. Mari ku periksa lukamu, Lim Tiong Hauk berkata dan memaksa, akan tetapi T.E. Seng Hauk mencegah lagi. Aku bukan si kucing hitam yang dulu, to'aya, perutku sudah kena dibedah dan tuaslah si kucing hitam T.E. Seng Hauk di dekat majikannya yang lama, yang sejak dulu dia dampingi dengan setia. Lim Tiong Hauk menjadi sangat terharu. Dia tidak menduga kalau siam sejel itu ditugaskan membunuh Nio Teng Hie, padahal dia sama-sama merupakan kaki tangan si kurakura botak Kong Sun Bong. Adakah Nio Teng Hie sudah melakukan sesuatu kesalahan? Dan siam sejel itu, Mereka ternyata merupakan sisa-sisa pengikutnya si iblis penyebar maut alias Houn Bia Kau Chu, terbukti dengan senjata-senjata mereka yang berupa paku naga beracun dan pisau belati Coan Yus Shin Jie, belati penembus tenggorokan, yang sudah membeda perutnya T.E. Seng Hauk. Si kurakura botak Kong Sun Bong. Dan Lim Tiong Hauk bertekad hendak membalas dendam T.E. Seng Hauk di samping urusan O Beng Tek. Lim Tiong Hauk tinggalkan rumah Nio Teng Hie dengan maksud hendak langsung mendatangi tempatnya Kong Sun Bong, yang membuka usaha rumah pelacuran akan tetapi di tengah perjalanan dia teringat perkataan T.E. Seng Hauk bahwa gembong-gembong atau para dedengkot di kota itu sekarang bekerja memakai otak, tidak terpengaruh dengan hawa nafsu. Sisa seorang siam sejel pada waktu itu pasti sudah melaporkan kepada Kong Sun Bong tentang peristiwa yang terjadi di rumahnya Nio Teng Hie, sehingga pihak Kong Sun Bong pasti sudah mempersiapkan suatu penjagaan yang ketat, bahkan mungkin sudah menyebar perintah buat membunuh dia sehingga tidak mudah buat Lim Tiong Hauk mendatangi tempatnya Kong Sun Bong, terlebih di waktu siang hari. Oleh karena itu, maka Lim Tiong Hauk memutuskan hendak mendatangi tempat Kong Sun Bong di waktu malam, sedangkan sepanjang siang itu, dia hendak melihat keadaan entah tindakan apa yang akan dilakukan oleh pihak Kong Sun Bong terhadap dirinya. Dengan bertambahnya mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam kota Hie Chiang, agaknya semakin bertambah suram buat Lim Tiong Hauk mencari orang atau orang-orang yang sudah membinasakan Ong Beng Teg. Mengenai tewasnya Nio Teng Hie, memang sudah jelas bahwa dia dibunuh oleh siang Seiji Ailau yang ditugaskan oleh Kong Sun Bawakan tetapi entah kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh Nio Teng Hie, sehingga dia sampai dibunuh oleh orang yang justru mendukung dia untuk merebut kedudukan Ong Beng Teg. Apakah sebab Nio Teng Hie mengetahui bahwa Kong Sun Baw yang telah menugaskan seseorang buat membunuh Ong Beng Teg dan apakah Kong Sun Baw curiga bahwa Nio Teng Hie bakal membuka rahasia itu? Sampai di sini Lim Tiong Hauk menjadi teringat dengan isi seberkas surat yang dia pernah terima dari kedua orang laki-laki muda, yang memakai pakaian semacam orang-orang desa LSI. Surat itu antara lain berupa laporan mengenai Kong Sun Baw dengan segala kegiatannya, sehingga selama itu Lim Tiong Hauk jadi menunda maksudnya yang hendak mendatangi tempatnya Kong Sun Baw juga tempatnya C.E. Giyok Long. Mengenai tewasnya Su Teng Hauk, menurut laporan katanya dia dibunuh oleh orang yang ditugaskan oleh Nio Teng Hie, akan tetapi apakah Nio Teng Hie memberikan perintah itu dengan setau Kong Sun Baw ataukah melulu atas kehendak Nio Teng Hie dan untuk maksud apa Su Teng Hauk harus dibunuh? Lim Tiong Hauk mengingat-ingat bahwa waktu itu Su Teng Hauk sedang berusaha hendak mencari Sia O Chuleng sehubungan dengan perintah Lim Tiong Hauk yang dia berikan kepada T.E. Seng Hauk. Apakah tewasnya Su Teng Hauk ada hubungan dengan tugasnya yang hendak mencari pemabuk Sia O Chuleng? Lim Tiong Hauk menyesal bahwa sampai saat itu dia belum berhasil menemukan si pemabuk itu. Dan siapakah gerangan orang yang sudah membunuh Su Hwak adakah rangkaiannya dengan kematiannya Su Teng Hauk berdua Nio Teng Hie? Sukarasanya buat Lim Tiong Hauk menentukan, sebab mengenai tewasnya perempuan lacur itu, Lim Tiong Hauk bahkan sampai menuduh Ho San Pin yang melakukan, sebab hanya kepada Ho San Pin itu pernah Lim Tiong Hauk mengatakan tentang perempuan lacur yang pada waktu itu sudah meludahi mayatnya O Beng Teg. Akhirnya Lim Tiong Hauk singgah di kedainya Wong Lai Kun, pedagang bubur yang terkenal, oleh karena Lim Tiong Hauk mengharapkan dapat bertemu dengan Ho San Pin. Kakek Wong atau si pemilik kedai bubur itu melihat keadaan Lim Tiong Hauk yang sudah memilih tempat duduk, dan si kakek lalu mendekati dengan perlihatkan sikap ketakutan kemudian dia berkata dengan suara gugup. Aku ada pesan buat disampaikan kepada Tuh Aya, katanya O E Y Sin Mo sudah mati di desanya berikut semua keluarganya, dari siapa pesan itu kau terima tanya Lim Tiong Hauk untuk memastikan. Dua orang tamu laki-laki, masih muda dan seperti orang-orang desa, sahut kakek Wong tetap dengan suara yang gugup, pembantayan koma maki Lim Tiong Hauk di dalam hati, sedangkan kepada si kakek Wong itu, dia tidak mengucap apa-apa, bahkan dia membiarkan si kakek tinggalkan dia buat melayani tamu-tamu lain, siapa lagi gerangan orang-orang yang sudah membunuh O E Y Sin Mo berikut semua keluarganya, pikir Lim Tiong Hauk selagi dia duduk makan bubur. Sukar buat Lim Tiong Hauk menentukan, apakah orang-orang yang melakukan pembunuhan itu dari pihaknya Kong Sun Bo atau dari pihaknya C. E. Giyok Tong, sebab kedua laki-laki muda yang menyampaikan berita itu tidak memberitahukan atau menjelaskan dan mereka tentunya tidak mengetahui, sebab mereka menemukan O E Y Sin Mo sekeluarga sudah dibinasakan tanpa pihak si pembunuh meninggalkan jejaknya. Mendekati waktu maghrib, Lim Tiong Hauk pulang ke rumah almarhumo bengtek yang dia tempati. Cuaca sudah cukup gelap waktu Lim Tiong Hauk membuka pintu dan memasuki rumah itu, lalu secara tiba-tiba berbagai macam senjata tajam sudah menyentuh tubuhnya, sementara suara Kwe E Sul yang terdengar berkata, Angkat sepasang tanganmu ke atas, dan berbalik merapat pada dinding sekiranya pada waktu itu Lim Tiong Hauk melakukan perlawanan, mungkin dia dapat membinasakan Kwe E Sul yang berikut beberapa orang-orang yang sedang mengancam dengan berbagai macam senjata tajam itu yang terdiri dari belasan orang banyaknya. Akan tetapi Lim Tiong Hauk tidak mau mengambil tindakan secara dekat, terlebih karena dia mempunyai maksud hendak mendatangi tempatnya Kongsun Bong, sehingga dia menganggap ada baiknya dia menjadi orang tawanan, sebab dia yakin dia bakal dibawa menghadap kepada Kongsun Bong. Oleh karena memikir begitu, maka Lim Tiong Hauk patuh menurut, memutar tubuh dan merapat pada dinding dengan sepasang tangan diangkat lurus ke bagian atas, bahkan dia membiarkan waktu seseorang mengambil senjata piao dan sebatang pisau belati yang dia bawa. Apakah kau masih menyimpan senjata lain? Tanda tanya terdengar Kwe E Sul yang menanya. Tidak, sahut Lim Tiong Hauk singkat. Hektometer sebenarnya sudah lama kami menunggukah sampai kesabaran kami hampir habis. Untung kau tahu diri menyerah. Akan tetapi kalau kau membuat gerakan yang mencurigai kami, maka Siam Seyeloheng memang sudah siap hendak membalas dendam kakaknya. Tanda serulim Tiong Hauk gam tidak mengucap apa-apa, akan tetapi di dalam hati dia menyadari bahwa salah seorang dari Siam Seyeloheng sudah diabinasakan. Mereka tentu sudah mengetahui, dan Sisa Siam Seyeloheng seorang lagi, sudah tentu tidak sabar hendak melakukan balas dendam, selagi dia tidak berdaya. Sementara itu, Kwe E Sul yang lalu memerintahkan orang-orang untuk mengikat Lim Tiong Hauk untuk kemudian dia menggotong Lim Tiong Hauk, dibawa ke dalam sebuah kereta kuda yang mereka sudah siapkan, setelah itu mereka menuju ke tempatnya si kurak-kurak botak Kong Sunbo. O, Hent, DWKZ, BBSC, O ada sebuah kudil tua yang letaknya tidak jauh terpisah dari markas besar orang-orang gelandangan di kota Hie Chiang. Kudil tua itu sudah sejak lama tidak pernah dikunjungi orang. Sebab kudil tua itu sudah kosong, tidak ada isinya yang diperlukan buat orang-orang yang hendak sembahyang atau bersujud kepada para patekong apapun juga sebaliknya. Kudil tua itu justru dipakai oleh O Beng Teg, khusus buat dia menyimpan harta benda milik pribadinya, tanpa ada orang lain yang mengetahui, kecuali Lim Tiong Hauk. Kita berdua sudah berhasil menguasai orang-orang di dalam kota ini, padahal kedudukan kita hanya menjadi dedengkot orang-orang gelandangan. Mengapa salah seorang dari kita tidak mencoba di kota lain? Demikian Lim Tiong Hauk pernah berkata kepada O Beng Teg. Bagus sahut O Beng Teg berseri-seri lalu dia menyambung perkataannya. Koma akan tetapi, siapa di antara kita yang harus pergi, dan siapa yang harus tetap berada dan berkuasa di sini? Mari kita undi di hadapan patekong-patekong yang dulu berkuasa di sini, Lim Tiong Hauk menyarankan, dan keduanya lalu mengadakan undian di dalam kudil tua itu, sampai ternyata Lim Tiong Hauk yang harus pergi, dan O Beng Teg yang menetap berkuasa di dalam kota Hie Chiang, menjadi dedengkot orang-orang gelandangan. Demikian mereka berpisah, dengan sebuah tekat apabila salah seorang dari mereka kena bahaya, yang lain akan menuntut bela. Jadi, tidak ada orang ketiga yang menyaksikan atau mengetahui, akan tetapi dua bersahabat ini memang saling setia tidak pernah ingkar selama hidup mereka. Akan tetapi setelah Lim Tiong Hauk pergi dan O Beng Teg berkuasa seorang diri, maka mulai ada orang-orang yang mau coba-coba merebut kekuasaan. Akan tetapi O Beng Teg cukup gagah dan cekatan bahkan dengan keruk yang bengis dia berhasil mengetahui keadaan, sampai kemudian tersiar berita mengenai si iblis penyebar maut yang katanya belum binasa, bahkan kembali merajalela dalam wujud penyamaran sebagai seorang kakek bongkok yang aneh kelakuannya atau koailo jingke. E. Sikura-kura botak Kongsunbo yang mengusahakan rumah pelacuran, ternyata usahanya tidak terbatas melulu di dalam kota Hieciang, akan tetapi juga di beberapa kota lain sehingga dia banyak melakukan perjalanan membawa rombongan nona-nona manis dari satu kota ke kota yang lain, sehingga di masing-masing tempat usahanya seringkali kedapatan muka baru, yang dalam istilah mereka disebut sebagai barang baru. Sebagai akibat Sikura-kura botak Kongsunbo seringkali melakukan perjalanan ke berbagai kota, maka banyak yang dia lihat dan banyak yang dia dengar, serta banyak dia menemukan keadaan kawan maupun lawan, sampai dia memperoleh berita tentang adanya peta harta berlimpah-limpah bekas keperluan mendukung gerakan Ciu Kong Bie Waktumi lawan tentara penjajah dulu, dan peta harta itu justru katanya berada di tangan O Bengtek. Tidak ada orang yang mengetahui, entah siapa gerangan merupakan orang pertama yang menyebar berita tentang peta harta yang katanya berada di tangan O Bengtek itu, akan tetapi banyak orang-orang yang mengetahui bahwa dulu harta itu diangkut dan dilindungi oleh si Tabib Sakti Liao Chongin yang kemudian dibantu oleh si Raja Wali Sakti Kuan Siokau, si pendekar tanpa bayangan Tan Sanhian yang didampingi oleh Leong Chie In, yang kemudian dikenal sebagai Chie In Sutai, dan masih banyak lagi para pendekar yang akan mau ikut memberikan perlindungan sampai harta itu berhasil mencapai tempat tujuan, akan tetapi pada saat itu perjuangan Ciu Kong Bie ternyata kandas. Sehingga harta yang belum sempat digunakan itu kemudian dipenam oleh Liao Chongin, dan si Tabib Sakti ini sengaja telah membuat suatu peta agar kemudian hari harta itu mudah dicari, andai kata diperlukan lagi untuk dipergunakan. Kemudian dan ketika 13 malaikat maut dari Istana Kerajaan Beng mencari Liao Chongin, untuk merebut peta harta itu ternyata Liao Chongin sudah menghilang dari Dusun Tong Tiong Tin, berikut anak dan menantunya. Sehingga sejak saat itu tidak ada lagi orang yang mengetahui di mana tempat kediaman Liao Chongin berikut anak dan mantunya akan tetapi secara tiba-tiba tersiar berita bahwa peta harta itu berada di tangan Oung Beng Tek. Nah peta harta yang berlimpah-limpah yang tidak akan habis dimakan oleh seratus turunannya itu, sudah tentu ingin benar-benar Kong Sun Bo memiliki, meskipun tidak menyadari bahwa tidak akan mudah dia peroleh dari tangan Oung Beng Tek yang punya pengaruh dan kekuasaan di dalam kota Hie Chiang. Si kurak-kurak botak kepalanya itu ternyata memang merupakan orang yang pandai berpikir, pandai menggunakan otaknya, bahkan memiliki kesabaran yang tak ada batasnya, demi dia mendapat citra-cita. Mulat pertama Kong Sun Bo membuat keadaan di dalam kota menjadi bertambah keruh, kehilangan moral dan kehilangan pegangan hidup, sehingga seringkali terjadi kekacauan. Setelah itu dia mengatur permusuhan di antara beberapa golongan termasuk golongan orang-orang gelandangan, serta diam-diam dia memupuk kekuatan dengan membayar tenaga orang-orang yang pandai ilmu silat, khususnya terdiri dari orang-orang yang pernah mengetahui tentang adanya peta harta. Akan tetapi peristiwa yang akan terjadi di dalam kota Hie Chiang itu, ternyata tidak lepas dari metabok Lan Sian Chu yang kebetulan sedang lewat, dan yang kebetulan juga pernah kehilangan kalung bunga tasbih, akan tetapi yang dibiarkan meskipun dia mengetahui siapa si pencurinya. Lalu secara kebetulan juga dia menemukan lagi kalung bunga tasbih itu. Padahal si pencuri sudah mengakui perbuatannya dan sudah menceritakan segala-galanya. Biksuni yang tua usia dan yang sakti ilmunya itu lalu menceritakan lagi kepada muridnya, Chie In Sutai. Menceritakan tentang Lim Tiongho yang pernah mencuri kalung bunga tasbih, dan tentang Lim Tiongho sudah memberikan kalung bunga tasbih itu kepada Ong Bengtek yang dia anggap sudah menjadi saudara kandungnya sendiri. Akan tetapi dia rawati yang muda usia dan yang cantik jelita itu menjadi penasaran, bukan mengenai urusan kalung bunga tasbih atau urusan orang-orang gelandangan, akan tetapi mengenai urusan peta harta berlimpah-limpah, oleh karena harta yang berlimpah-limpah itu justru dia yang pernah ikut melindungi, dan dia mengetahui siapa yang memendam dan mengetahui juga di mana harta itu dipendam, serta siapa yang memegang peta harta itu. Jadi, bagaimana mungkin peta harta itu bisa berada pada Ong Bengtek? Mungkinkah si Tabib Sakpiliyao Congnen sudah binasa? Dan bagaimana dengan nasib si pendekar tanpa bayangan Tan San Hiu yang pernah mencuri hatinya, namun yang berkesudahan dengan kehancuran cintanya yang setulus hati dia serahkan kepada laki-laki yang ternyata sudah beristeri dan mempunyai anak satu itu, sialan Lim Tiong Ho itu, maki Cie In Su Tai di dalam hati, sebab waktu bercerita kepada Bok Lan Sian Chu, Lim Tiong Ho justru tidak menyebutkan di mana peta harta itu disembunyikan. Bukan sekali dan bukan hanya dua kali, akan tetapi sudah berulang kali Cie In Su Tai membongkar-bongkar setiap jengkal tanah di dalam kudil tua itu, tanpa dia berhasil menemukan peta harta yang dia cari, meskipun di antara tumpukan barang-barang milik Ammar Humo Bengtek yang tak mau dia ganggu, sementara kepada Lim Tiong Ho berdua makian San yang ditugaskan mengawasi Kong Sun Bo, selalu melaporkan bahwa si Kura Kura Bo tak masih belum kembali dari bepergian keluar kota. Sementara itu Lim Tiong Ho yang digiring oleh rombongan Kue E Su Liang, di dalam kereta kepalanya dipukul sampai dia pingsan lupa diri dan lupa daratan, sehingga dia tidak tahu dengan care bagaimana dibawa masuk ke dalam tempatnya Kong Sun Bo. Waktu Lim Tiong Ho sudah bisa membuka sepasang matanya, maka dilihatnya sudah ada si Kura Kura Bo tak Kong Sun Bo, serta beberapa orang-orang yang dia tak kenal, akan tetapi dia yakin bahwa orang-orang itu pandai ilmu silat, sementara C.E. Giyok Tong berikut dua tukang pukulnya, ternyata juga telah berada di tempat itu bersama Kue E Su Liang berikut sisa siam Sejie Lo yang katanya bernama Lo Heng. Nah kah sudah sadar sekarang tentu enak kau bermimpi tanda seru kata si Kura Kura Bo tak Kong Sun Bo waktu dia melihat Lim Tiong Ho sudah membuka mata. Lim Tiong Ho bangun berdiri lambat-lambat, sebab ternyata dia tidur di atas lantai batu yang keras, akan tetapi dia diam tidak mengucap apa-apa, sehingga si Kura Kura Bo tak Kong Sun Bo yang ngoceh lagi. Koma Hektometer kau tentu mengetahui, apa yang kami kehendaki dari kau. Mekah harta itu, mengerti Lim Tiong Ho membentangkan sepasang matanya lebar-lebar, dan juga mulutnya, akan tetapi dia tetap diam tidak bersuara sampai secara mendadak dia bagaikan baru teringat dengan sesuatu, dan dia berkata, tidak akan kau peroleh dari aku si Kura Kura Bo tak Kong Sun Bo tertawa girang. Jawaban Lim Tiong Ho sudah memperkuat dugaannya bahwa peta harta itu benar-benar sudah ada di tangan Lim Tiong Ho. Setelah dia merasa puas tertawa, maka si Kura Kura Bo tak itu berkata lagi, Jangan kau sesalkan aku, jangan kau salahkan aku, sebab kau sendiri yang meminta lalu dia melirik kepada sisa siam Seiji Elo yang bernama Loheng, sambil dia menambahkan perkataannya. Hajar tanda seru dia memerintahkan secara singkat. Loheng melangkah mendekati dengan seberkas senyum iblis di bibirnya. Setelah sudah berdiri berhadapan dengan Lim Tiong Ho, maka dia memukul muka Lim Tiong Ho disusul kemudian pada bagian perut, naik ke atas kepala lagi, turun lagi ke bagian perut, sampai bertubi-tubi dia memukul dan sampai Lim Tiong Ho merasa pecah perut dan pecah kepalanya, sedangkan mulutnya banyak mengeluarkan darah kental. Si Kura Kura Bo tak Kong Sun Bo kemudian memberikan aba-aba supaya Loheng berhenti memukul dan dia berkata lunak kepada Lim Tiong Ho, orang bilang kau keras kepala, dan kulihat kepalamu memang keras, tahan kena gebup, tahan kena pukulan, akan tetapi aku tahu banyak care buat memaksa orang bicara, atau orang mati lambat. Mana yang kau pilih tanda tanya suara Lim Tiong Ho terdengar parau, waktu dia memberikan jawaban. Tidak ada gunanya segala siksa dan perbuatanmu atas diriku, si Kura Kura Bo tak Kong Sun Bo menjadi naik pitam, marah-marah dan dia ingin memerintahkan supaya Loheng menghajar lagi Lim Tiong Ho, tetapi mendadak terdengar Kue E. Sul yang nyelak bicara. Orang ini memang benar-benar keras kepalanya, lebih keras dari O Beng Tek. Biar kita cabut lidahnya, kalau dia tidak mau menyerahkan peta harta itu titik bagaimana dengan pikiran kau, Lim Tiong Ho atau siapa saja kau ini si Kura Kura Bo tak Kong Sun Bo berkata lagi, membentak dan mengawasi Lim Tiong Ho. Sementara itu Lim Tiong Ho kelihatan terkejut, sampai sepasang matanya jadi melotot lagi, akan tetapi dia pantang mundur dan pantang menyerah. Dengan suara lantang dia berkata, Persepan kalau kalian mau lakukan, silahkan biar aku tambahkan lagi tanda seru terdengar Loheng ikut bicara. Kong Sun Bo sebaliknya sekarang mencegah dan dia berkata kepada Lim Tiong Ho, kau dengar itu bukan? Loheng tentu punya care lain buat memaksa kau bicara. Dia bekas orang Tiantok Bun perseptan dengan Tiantok Bun sahut Lim Tiong Ho yang kelihatan gram, Tiantok Bun persekutuan penyebar racun maut, bekas kegiatan si iblis penyebar maut alias Han Diekau Chu. Sementara itu Loheng ikut menjadi naik pitam, langsung dia memukul Lim Tiong Ho tanpa dia menunggu perintah dari si kurakura botak Kong Sun Bo dan pukulan tangannya itu kena di bagian perut Lim Tiong Ho, membikin Lim Tiong Ho jadi nungging-nungging sambil dia membekap bagian perutnya, akan tetapi tidak sampai dia terjatuh duduk. Tidak ada gunanya kau berkeras kepala, sebaiknya kau bicara titik si kurakura botak Kong Sun Bo yang bicara lagi sementara sebelah tangannya memberikan aba-aba supaya Loheng menunda kepelan tangannya yang hendak menghajar. Bagian botak kepala Lim Tiong Ho, yang waktu itu lagi nungging-nungging. Mendengar perkataan si kurakura botak Kong Sun Bo, maka secara mendadak Lim Tiong Ho menengadah, meskipun sepasang tangannya masih membekap bagian perutnya mungkin maksudnya untuk melindungi bagian perutnya itu supaya jangan kena digebuk lagi oleh Loheng, sementara sepasang metel Lim Tiong Ho kelihatan merah menyala, waktu dia bicara dengan suara menantang yang dia tujukan kepada si kurakura botak Kong Sun Bo. Mengapa bukan kau yang bicara? Demikian Lim Tiong Ho berkata dengan sikap menantang. Si kurakura botak Kong Sun Bo menjadi tertawa geli, bukan dia marah-marah setelah itu baru dia berkata kepada Lim Tiong Ho. Bagus juga care itu. Biar aku yang bicara, dan kau yang mendengarkan, setelah itu kau berikan jawaban. Nah, aku mulai dengan pertanyaan pertama, siapa yang membunuh Ong Beng Teg? Tanda tanya terbelalak sepasang metel Lim Tiong Ho, waktu dia mendengar pertanyaan si kurakura botak Kong Sun Bo yang pertama itu. Dia yang menduga bahwa kematian Ong Beng Teg adalah sebagai perbuatannya si kurakura botak Kong Sun Bo, akan tetapi ternyata sekarang si kurakura botak itu justru menanya, mungkinkah Kong Sun Bo hanya pura-pura belaka? Rasanya tidak mungkin, sebab bukan waktunya buat berpura-pura dan menghambur waktu, sehingga setelah berpikir begitu maka ganti dia yang menanya. Bukankah kau atau kalian yang telah membunuh Ong Beng Teg? Tanda tanya. Sekali lagi si kurakura botak Kong Sun Bo menjadi tertawa, seperti dia menganggap lucu mendengar pertanyaan Lim Tiong Ho, setelah itu dia berkata lagi. Aku justru menyangka sebagai perbuatan kau, atau setidaknya orang suruhan kau. Aku sedang berada di lain tempat, Waktu aku mendapat berita kau muncul lagi di kota Hie Chiang dan aku cepat-cepat mengutus Siam Seiji Elo membawa tugas melarang semua pembantuku membunuh kau, dan aku bahkan melarang menentang kau. Aku sengaja membiarkan kalian saling hantam, sebab bagiku tidak ada bedanya, kau atau Ong Beng Teg yang memegang kekuasaan. Sekarang kau mengatakan bahwa kau tidak membunuh Ong Beng Teg. Kalau menurut dugaan siapakah kira-kira yang sudah melakukan pembunuhan itu, sekilas Lim Tiong Ho melirik ke arah C.E. Giyok Tiong, akan tetapi di lain saat secara mendadak dia mendapat pikiran lain, sehingga dia lalu berkata, Mungkinkah Nio Teng Hie melakukannya bah dia seorang pengecut yang tidak ada gunanya? Dia hanya bisa merengek hendak dijadikan orang gede, Akan tetapi dia bodoh dan menyuruh orangnya melakukan pembunuhan terhadap Su Teng Huk, dari itu aku suruh siam sejelom mampusin dia. Akan tetapi sesalkan kau ikut campur, sampai Sotoa kau binasakan, sehingga aku terpaksa mengeluarkan perintah untuk menangkap kau, si kura-kura Kong Sun Bo berkata dengan muka merah, menyimpan rasa marah terhadap Lim Tiong Ho. Mengapa Nio Teng Hie memerintahkan buat membunuh Su Teng Huk? Lim Tiong Ho menanyanya lagi, di saat si kura-kura Kong Sun Bo sedang menunda bicara, sebab Su Teng Huk memihak pada kau, dan katanya sedang mendapat perintah dari kau buat mencari seorang pemabuk bernama Sia O Cung Leng, sehingga Nio Teng Hie, bahkan perintahkan orangnya buat membunuh si pemabuk itu. Titik sahut si kura-kura Kong Sun Bo, masih merah mukanya dan masih merasa marah terhadap Lim Tiong Ho. Mudah-mudahan si pemabuk Sia O Cung Leng itu belum mati. Lim Tiong Ho berkata seperti mengerut tuh. Apa maksud kau? Tanda tanya-tanya Kong Sun Bo yang menjadi heran, sehingga sejenak dia terlupa bahwa dia masih marah terhadap Lim Tiong Ho. Sebab si pemabuk itu mungkin melihat orang yang telah membunuh O Beng Teg, sahut Lim Tiong Ho yang pada mulanya kelihatan ragu-ragu, akan tetapi kemudian dia bahkan menambahkan tentang Sia O Cung Leng yang sudah mengambil isi saku O Beng Teg, sebab Sia O Cung Leng menemukan mayat O Beng Teg yang menggelepak di tengah jalan. Sialan justeru si pemabuk itu juga sudah mampus, akhirnya Kong Sun Bo berkata dengan perdengarkan suara menyesal. Sejenak keadaan menjadi hening, sebab Lim Tiong Ho juga kelihatan menjadi kaget, berbareng dia ikut menjadi menyesal ketika mendengar keterangan dan si kurakura botak Kong Sun Bo bahwa si pemabuk Sia O Cung Leng sudah dibinasakan oleh orang suruhannya Nyo Teng Hie. Setelah itu, mendadak Lim Tiong Ho jadi teringat dengan nasib Pong Sin Mo sekeluarga yang juga telah dibantai orang, sehingga dia lalu menanya lagi kepada si kurakura botak Kong Sun Bo. Siapakah yang telah membunuh Ong Sin Mo sekeluarga tanda tanya aku yang perintahkan, sebab dia juga keras kepala, tidak mau memberitahukan tempat O Beng Teg menyimpan barang-barangnya titik sahut si kurakura botak Kong Sun Bo, yang kembali perlihatkan muka marah kepada Lim Tiong Ho. Akan tetapi pembicaraan itu menjadi tertunda, oleh karena datangnya Tio Kang O yang kelihatan tergesa-gesa dan bekas pengawal pribadi dari Nimao Teng Hie itu mengajak Kong Sun Bo ke sudut ruangan, lalu dia bicara dengan suara perlahan di dekat telinga si kurakura botak Kong Sun Bo. Setelah Tio Kang O selesai bicara, maka Kong Sun Bo mendekati Lim Tiong Ho dan dia berkata, Aku terpaksa harus menunda pembicaraan kita, sebab ada urusan lain yang memerlukan aku. Tunggu sampai aku sudah kembali dari kuil tua itu, dan aku akan bicara lagi dengan kau tanda seru sehabis berkata demikian, maka Kong Sun Bo lalu memerintahkan orang-orang buat mengikat Lim Tiong Ho, yang tadi sudah dilepaskan waktu dia pingsan lupa diri. Setelah itu maka si kurakura botak Kong Sun Bo mengajak semua orang-orangnya pergi, hanya sisa C.E. Giyok Tong dan dua tukang pukulnya yang ditugaskan menjaga Lim Tiong Ho. Inilah saat yang aku nantikan. Kata C.E. Giyok Tong menyeringai, waktu si kurakura botak Kong Sun Ho dan rombongannya sudah pergi dan dia mendekati Lim Tiong Ho yang sudah diikat tidak berdaya. Lim Tiong Ho mi iudahi muka C.E. Giyok Tong, setelah itu dia berkata, kau pengecut yang hanya bisa merampok pacar orang, C.E. Giyok Tong tambah menyeringai seperti hantu yang kena diguyur air panas dan dia menyapu mukanya yang kena diludahi oleh Lim Tiong Ho, setelah itu mulai dia membuat pesta, dibantu oleh kedua tukang pukulnya yang memang pintar-pintar buat memukul orang yang sudah diikat. Melulu sebab Kong Sun Bong sudah memberitahukan tentang tempat tujuannya, yakni sebuah kudil tua, maka Lim Tiong Ho paksakan diri buat bertahan dari pukulan-pukulan bertuli tubi yang dilakukan oleh C.E. Giyok Tong bertiga sampai napas mereka yang memukul yang terdengar sengal-sengal, dan C.E. Giyok Tong lalu berkata, kalian berdua tinggal di sini, akan aku cari minuman buat kita, di dalam hati Lim Tiong Ho bersenyum mengejek. Kalau lain orang yang dihajar oleh C.E. Giyok Tong dan kedua orang tukang pukulnya, apalagi oleh Loheng, maka tentunya sudah mampus atau setidaknya akan menjadi gempor. Akan tetapi Lim Tiong Ho memiliki ilmu yang sudah mencapai batas kemampuannya. Dengan mengerahkan tenaga dalam dia sudah berhasil membuat tubuhnya menjadi kebal tahan kena pukulan. Lim Tiong Ho kemudian mencoba-coba kekuatan tali yang mengikat tubuhnya, dengan keadaan sepasang tangan ke bagian belakang dan sepasang kaki ikut diikat terat-terat. Masih ada dua orang yang menunggu Lim Tiong Ho dari itu, dia tidak mau sembarang perlihatkan geraknya supaya dia tidak dicurigai oleh kedua orang-orang itu sebelum tali yang mengikat tubuhnya menjadi lepas, berkat ilmu belut licin membebaskan diri. Hanya sesaat yang diperlukan oleh Lim Tiong Ho dan sepasang tangannya sudah bebas dari tali-tali yang mengikat, akan tetapi tangan-tangan itu tetap berada di bagian belakang tubuhnya, selama dia memikirkan daya untuk melepaskan tali-tali yang mengikat di bagian sepasang kakinya. Ada rasa curiga pada laki-laki yang bersenjata sepasang gada yang dapat dilipat menjadi satu. Dia mendekati hendak meneliti, akan tetapi tiba-tiba Lim Tiong Ho merangkul dia, dan secepat itu juga Lim Tiong Ho berhasil merebut senjata laki-laki itu yang langsung dia gunakan buat memukul, sampai laki-laki itu semaput dengan sepasang metu kelihatan melotot. Sebatang golok kemudian hendak menabas putus batang leher Lim Tiong Ho, akan tetapi dalam keadaan terduduk dan selagi sepasang kakinya masih terikat rat-rat, maka Lim Tiong Ho menyepak kaki orang yang menyerang dirinya sambil dia ikut bergulingan, sehingga waktu laki-laki itu terjatuh, maka sekali lagi Lim Tiong Ho menghantam dan laki-laki itu tewas seketika menyusul temannya yang sudah mendahulukan. Tepat pada saat itu, C. E. Giyok Tong datang dengan sepasang tangan memegang guci dan mangkok-mangkok arak. Dia berdiri terpaku melihat kedua tukang pukulnya sudah kena dipukul dan sudah bergelimpangan menjadi mayat-mayat dengan metu melotot, dan dia meringis ketakutan waktu melihat Lim Tiong Ho sedang menyeringai, seperti malaikat maut yang siap merampas nyawa. Kemudian Lim Tiong Ho memukul sepasang lutut C. E. Giyok Tong terpaksa ikut tertunduk berhadapan, sedangkan guci dan mangkok-mangkok arak jatuh hancur berantakan. Mulai sekarang, kau harus patuh dengan perkataan isterimu. Aku tidak mau kau esya-sya bekas pacarku, Lim Tiong Ho berkata seperti dia sedang menggerutu sambil dia melepaskan tali-tali yang mengikat pada sepasang kakinya. Setelah itu dia pergi menghilang, membiarkan C. E. Giyok Tong hidup dengan sepasang lutut hancur tidak dapat digunakan lagi. Lim Tiong Ho tidak menghiraukan dengan banyaknya orang-orang yang mengawasi dirinya yang pada saat itu sedang berlari-lari menuju kudil tua yang sedang didatangi oleh rombongan si kurakura botak Kongsunbo sebanyak 19 orang. Sedangkan pakaian Lim Tiong Ho pada waktu itu banyak yang robek bekas dia disiksa, juga noda-noda darah kelihatan melekat pada pakaian itu. Di sepanjang perjalanan itu, tak hentinya Lim Tiong Ho cemas. Memikirkan Chia In Su Tai, yang dia ketahui sedang berada seorang diri di dalam kudil tua yang sedang didatangi oleh rombongannya si kurakura botak Kongsunbo. Meskipun Chia In Su Tai memiliki ilmu yang tinggi, akan tetapi Lim Tiong Ho merasa cemas, sebab dia mengetahui rombongan si kurakura botak Kongsunbo terdiri dari orang-orang yang tidak bermoral, dan tidak berperi kemanusiaan, sebaliknya biarawati yang muda usia dan yang cantik jelita itu pantang membunuh nyawa manusia, sebab sudah tekat hendak mendekati Seng Buddha. Dan Chia In Su Tai memang sedang berada di dalam kesukaran menghadapi gerombolan bajingan bajangan tengik yang pandai menyelak dan pandai mengejek. Kudil tua yang sudah tidak digunakan lagi itu selalu gelap keadaannya di waktu malam, akan tetapi sejak Chia In Su Tai menempati kudil tua itu, maka dia selalu memerlukan membuat pelita buat alat penerang terlebih kalau dia sedang mencukil-cukil tanah, seperti pada waktu gerombolan bajingan bajangan tengik itu datang menyergap. Kalian lihat ada seorang gelandangan gaya baru, memakai pakaian seperti seorang yarawati. Kata seorang bajingan yang menemukan Chia In Su Tai sedang mencukil-cukil tanah, seperti seorang gelandangan yang sedang mencari sisa-sisa makanan. Hahaha, tawa bajingan yang lain, dan seorang yang lainnya kemudian berkata dengan lagak yang membuat Chia In Su Tai jadi bertambah muak. Koma mukanya cukup cantik, dan umurnya masih muda, Chia In Su Tai marah sampai dia lupa diri, karena dianggap seorang gelandangan yang sedang kelaparan. Dia tidak memerlukan waktu untuk berdiri, akan tetapi sambil jongkok tubuhnya secara mendadak mencelat, seperti seekor burung walet yang terbang ke angkasa, lalu dia menotok jalan darah kedua bajingan tengik itu memakai jari tangannya sehingga, pada detik berikutnya kedua bajingan tengik itu berdiri diam seperti patung bisu. Si kurakura botak kongsunbo menjadi sangat terkejut waktu dan menyaksikan kejadian itu, juga loheng yang menjadi es isa dari siam sejelo ikut menjadi terkejut, karena dia tidak menduga bahwa di dalam kudil tua itu bakal bertemu dengan seorang yarawati sakti yang masih muda usianya, padahal Tio Kang Ok membawa laporan, mengatakan bahwa di kudil tua itu merupakan tempat penyimpanan barang-barang milik pribadi O Beng Tek Almarhum. Sementara itu Kongtong Sam Kiam adalah tiga jago pedang dari golongan Kongtong Pei, bekas orang-orang Tiantok Bun dari kota Hut Santin yang sengaja dibawa oleh si kurakura botak kongsunbo. Mereka hendak memberikan jasa mereka, dari itu mereka berseru dan mengurung Chia Insutai, siap dengan pedang-pedang di tangan mereka. Tidak ada kesempatan lain buat Chia Insutai dan dia harus melakukan perlawanan, bertempur sebab jago-jago pedang dari Kongtong Pei itu sudah membuka serangan, sedangkan si kurakura botak kongsunbo lalu memerintahkan memasang api obor dan memerintahkan orang-orang memeriksa untuk mencari peta harta yang dia duga ada di dalam kudil tua itu. Belasan orang-orang itu kemudian berpencar, mencari ke berbagai pelosok dan sudut kudil tua itu, membiarkan Kongtong Sam Kiam atau tiga jago pedang dari golongan Kongtong Pei yang sedang bertempur melawan Chia Insutai dan Darawati yang muda usia ini menjadi gelisah hatinya, sebab dia yakin gerombolan bajingan itu bakal menemukan tempat atau bengtek menyimpan barang-barang, yang pasti akan mereka rampas. Biarawati yang muda usia dan cantik jelita itu juga menjadi gelisah memikirkan Lim Tongmu dan Makiansan yang entah sedang berada di mana, serta juga memikirkan entah nasib apa yang sudah atau sedang dihadapi oleh Lim Tiong Ho, yang dia yakin tidak bakal membuka rahasia kepada pihak musuh, akan tetapi entah apa sebabnya si kurakura botak kongsunbo bisa mengetahui bahwa kudil tua itu adalah tempat menyimpan harta benar. Tidak miliknya Oh Bengtek. Kongtong Sem Kiam atau tiga jago pedang dari Kongtong Pei itu, ternyata memang lihai ilmu esilat mereka, dan mereka berlaku hati-hati dalam menghadapi lawan mereka, yang berupa seorang yarawati muda usia yang tinggi ilmunya, sehingga tak mudah buat Chia Insutai cepat-cepat mengalahkan mereka bertiga, yang selalu menyerang secara silih berganti, dan selalu mundur menghindar kalau diserang oleh Chia Insutai sehingga benar-benar sangat merepotkan Chia Insutai yang bersenjatakan kebutan. Adalah pada saat itu, Lim Tiong Ho tiba dengan pakaian banyak yang pecah dan kotor penuh debu yang bercampur dengan peluh, ditambah dengan noda-noda darah bekas dia kena disiksa, sehingga keadaan Lim Tiong Ho pada waktu itu memang mirip seperti seorang gelandangan. Lima orang musuh berusaha mencegat Lim Tiong Ho, sementara yang lain masih sibuk dengan pekerjaan mereka, mencari peta harta seperti yang diperintahkan oleh si kura-kura botak Kongsun Bo Lim Tiong Ho, tidak mau menghambur waktu dan tenaga, apalagi waktu dia melihat Chia Insutai sedang diketung oleh tiga lawan yang kuat, sementara rombongan gerombolan musuh yang lain sedang menyebar di perbagai sudut kuil tua itu. Segera Lim Tiong Ho mengerahkan tenaganya dan menggunakan ilmu silat lohon gohengkun yang khas dari golongan Xiaolim.